Jangan sekali-sekali menganggap rehmai kemampuan orang desa dalam mengantisipasi pandemi COVID-19. Warga desa itu punya kesadaran lebih tinggi tentang bagaimana menjaga desanya dari COVID-19. Jangan underestimate dengan warga desa. Pandemi global COVID-19 ini kan menghantam supply dan demand sekaligus. Jadi dua-duanya langsung terpukul. Misalnya saya ke desa nelayan di Mora Gembong dua minggu lalu, itu kita mendapat informasi bahwa harga jual produk tangkapan ikan mereka juga mengalami penurunan. Biasanya yang sebelumnya Rp50.000 berkira, sekarang tinggal Rp20.000. Jadi juga masyarakat desa juga mengalami penurunan income atau pendapatan akibat pandemi COVID-19 ini. Selain itu juga proses produksi dan juga distribusi barang-barang ini kan agak terganggu sedikit. Termasuk karena supply-nya, demand-nya. Nah, kita melihat bahwa desa ini juga terkena dampak walaupun tidak separah kota. Ya pasti, karena beberapa bagai strategi besar, termasuk juga apa yang sudah direncanakan oleh seluruh masyarakat desa di Indonesia, juga harus mengalami perubahan-perubahan, mengalami realokasi dan refokusi, termasuk juga peruntukan dana desa. Karena dengan pandemi global COVID-19 ini kan, seluruh anggaran yang sebelumnya sudah disusun, akhirnya direalokasi. Di mana untuk memperkuat jaring pengaman sosial, Pak Presiden juga sudah mengarahkan untuk segera dijalankan yang namanya bantuan langsung tunai dana desa. Itu jumlahnya sekitar per beberapa hari yang lalu ini, data terakhir sudah sampai Rp10,8 triliun yang mencakup Rp6,7 juta keluarga menerima manfaat. Ya kita harus segera memperkuat basis-basis produksi, khususnya tanaman pangan yang ada di desa-desa. Seperti yang disarankan Pak Presiden Joko Widodo kan, membuka food estate di Kalimantan Tengah untuk membuat atau mewujudkan kemandirian pangan kita. Karena dalam pandemi COVID-19 ini, hampir seluruh negara pengekspor bahan makanan, khususnya makanan pokok, beras, dan lain-lain ini, mementihkan ekspornya. Karena itulah kita sebagai negara, sebagai bangsa, harus memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok ini dengan usaha sendiri. Karena itulah kita harus mempertahankan dan mengejut produksi tanaman pangan kita, khususnya makanan pokok ya. Supaya kita terhindar dari impor. Artinya kita mewujudkan suasana pangan dan kedaulatan pangan. Memperkuat jaringan, memperkuat platform, memperkuat logistik, jalur logistik agar desa bisa menggerakkan barang dari desa ke kota. Ada tiga komponen utama. Pertama, infrastruktur digitalnya. Kita harus perbaiki karena masih ada 13.577 desa di Indonesia yang belum memiliki akses ke internet. Kedua, logistiknya. Karena Indonesia ini satu-satunya negara di dunia yang moda transportasi sekaligus tiga. Darat, laut, udara sekaligus. Kalau negara besar seperti Cina atau Amerika kan darat, udara. Enggak laut, lautnya sedikit lah. Kita ini satu-satunya mungkin negara di dunia yang untuk mendistribusikan barang memerlukan tiga moda sekaligus. Nah yang terakhir, platform. Jadi yang pertama tadi, infrastruktur digitalnya. Yang kedua, logistiknya. Jalur maupun sarana logistik. Dan yang ketiga adalah platformnya. Platform digital untuk apa? Untuk hampir seluruh ekosistem kehidupan kita. Ada e-government di sana. Ada e-payment, e-learning, e-healthy, e-commerce, dan yang lain-lain. Sampai saat ini, kondisi eksistinya, Pementerian Desa Pembangunan Datan Tinggal sudah berdasarkan dengan hampir 12 lebih platform, swasta, komersial yang ada. Yang pasti kita gak bisa menghalangi. Justru platform atau apapun, sebanyak mungkin juga gak apa-apa. Gak ada masalah. Yang penting nilai tambahnya, keuntungannya bisa didapat untuk masyarakat warga desa. Itu loh. Kenapa demikian? Karena kita tahu disparitas harga desa-kota ini terlalu tinggi. Harga beli di petani sama harga jual di titik itunya terlalu disparitasnya terlalu tinggi. Misalnya ada barang yang dibeli dari petani Rp10.000, di pasar sudah Rp50.000. Kemana ini? Kita kan mengharapkan dengan adanya platform digital ini, paling tidak disparitasnya tidak terlalu jauh. Produsen diuntungkan, konsumen juga diuntungkan. Gitu loh. Kan ada 13.577 desa di Indonesia, dari 74.953 desa di Indonesia, yang belum memiliki akses internet. Itu problem tersendiri, 13.577 desa itu bukan jumlah yang sedikit. Mereka belum memiliki akses internet. Nah, tugas kita bersama juga memelengkapi itu semua. Kita sudah berkoordinasi dengan Kominfo, kita diskusi, itu kan wilayah tugasnya Kominfo, juga ada untuk dengan PT Telkom, TBK, mereka yang akan mengeksekusi itu semua. Kita cuma mendukung agar semua desa-desa ini bisa memiliki akses ke internet. Nah, pertengahan bulan depan, di bulan Agustus, kita mau coba menggulirkan proyek percontohan Smart Village di lima wilayah. Memang semuanya masih di Pulau Jawa, di Lumajang, di Jogja, di Karanganyar, di Desa Kemuning, terus di Subang, dan di Desa Pengandaran. Kita mengharapkan model dari Smart Village ini bisa menjadi contohan buat kita, sehingga nanti bisa direplikasi atau diduplikasi ke desa-desa lain di seluruh Indonesia. Jadi, yang pertama soal disparitas harga. Disparitas harga itu, jadi isunya adalah soal disparitas harga. Karena harga barang beli ke harga penjualan terlalu jauh. Itu kan isunya sebenarnya. Nah, dengan platform digital ini, diharapkan menjadi lebih sempit jaraknya. Jadi, kalau dulu satu barang beli di petani Rp10.000, jual di kotanya, kita beli sebagai konsumen Rp50.000. Jauh sekali kan? Kita berharap dengan platform digital ini, disparitasnya menjadi lebih rendah. Tentu, pasti ada disparitas, karena ada soal angkutan, soal apa, resiko bisnis, dan lain-lain. Pasti, memindahkan barang dari tempat ke tempat lain kan juga memerlukan biaya. Nah, manajemen logistiknya, dan lain-lain. Tapi yang pasti, jangan terlalu jauh lah seperti saat ini. Apa yang kita bayar sebagai warga konsumen di kota, sama apa yang diterima petani kan terlalu jauh. Dan itu perlu keperbiakan dari pemerintah untuk membuat disparitas itu menjadi semakin rendah atau semakin sempit. Saya sudah ketemu dengan teman-teman HIPMI, Ibu dan Pengusaha Muda Indonesia juga, saya sudah mendorong mereka. Kita akan buat program percontohan untuk membentuk 100 daerah, 100 kabupaten, kota, dengan masing-masing 10 pengusaha muda desa. Sehingga anak muda di desa juga punya entrepreneurship, punya jiwa kewirausahaan, sehingga bisa menjadi energi atau komponen penting bagi kemajuan dan pergerakan desa. Setiap saya keliling desa, saya selalu melihat berapa persen anak muda di desa itu masih tinggal. Jadi kalau ditanya, apa sih ciri-cirinya desa punya potensi untuk maju? Ada tiga. Satu, banyak anak mudanya, masih ada anak mudanya. Kedua, SDM-nya inovatif dan kreatif. Kedua. Dan yang ketiga, ada partisipasi warga, masyarakat. Jadi kalau tiga desa itu, ada tiga komponen itu, saya yakin desa itu akan maju. Anak muda. Ada masih banyak anak mudanya di desa itu. Terus kreatif, inovatif. Dan yang ketiga, warga bukan jadi penonton, warga desa di situ. Dia berpartisipasi aktif juga. Contoh beberapa desa, seperti Pujuan Kidul di Malang, itu kelihatan. Pengelolanya anak muda. SDM-nya kreatif, inovatif. Tiga, warga desa tidak penonton, warga desa ikutan. Penjual sayurnya, penjual buah-buahannya, warga di sana. Jadi betul-betul, pembangunan itu bukan mengeksploitasi desa, tapi juga melibatkan partisipasi warga desa. Kekuatan utama kita kan, potensi utama desa-desa itu kan, pertanian, perikanan, sama pariwisata. Kita perlu bicara, apa, keunggulan negara kita, dibanding negara-negara lain seluruh dunia kan, tiga sektor itu. Pertanian, begitu luar biasa kita, perikanan, berapa luas laut kita, dan semua potensinya, yang ketiga pariwisata, alam yang indah, tempat yang baik, yang bagus. Nah, semua itu tiga-tiganya ada di desa. Jadi kita mengharapkan akan muncul ide-ide kreatif, ide-ide inovatif, dari seluruh pemangku kepentingan di desa itu. kita kan gini loh, kondisi COVID-19 ini kan, sampai saat ini, belum bisa diprediksi secara presisif. Artinya, ketepatannya kan masih belum. Semua masih variable yang masih bisa berubah. Kita nggak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir, daya rusak ekonominya, dan juga bagaimana akibat-akibatnya dampak sosial ekonomi di masyarakatnya. Nah, ini kan semua masih dinamis nih. Masih banyak prediksi-prediksi, masih asumsi-asumsi, prediksi, dan juga perhitungan-perhitungan yang masih terus dinamis lah sifatnya. Jadi, ketika ditanya soal kapan akan berakhir, kita belum ada satupun orang yang bisa menjawab. Begitu loh. Yang pasti kita optimis, sesuai dengan pemberitaan yang terakhir kita dapat, bahwa tahun depan, vaksin COVID-19 sudah bisa diproduksi. Warga desa itu punya kesadaran lebih tinggi, tentang bagaimana menjaga desanya dari COVID-19. Jangan underestimate dengan warga desa. Soal disiplin, mereka lebih disiplin. Soal awareness, mereka lebih aware. Karena mereka tahu kalau satu warga desanya kena, nanti penyembuhannya jauh lebih sulit dibanding di kota. Begitu. Jangan sekali-sekali menganggap reme kemampuan orang desa dalam mengantisipasi pandemi COVID-19. Buktinya ada kok. Yang terkena sedikit sekali ya. Pasar kapan desa. Jangan ajarin orang desa soal penanggulangan pandemi COVID-19. Orang kota yang harus lebih disiplin. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!